Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Hocol merupakan anak bungsu dan satu-satunya laki-laki di antara tiga saudara perempuannya. Mereka dibesarkan dalam keluarga berkecukupan yang tinggal di Genggido, Korea Selatan. Ayahnya pengusaha konstruksi skala menengah dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Sebagai putra satu-satunya, Hocol sangat dimanjakan serta diperlakukan seperti pangeran oleh kedua orang tua dan saudarinya. Semasa sekolah pemuda itu bukanlah anak yang berprestasi. Karena selain nilai pas-pasan, Hocol juga tidak memiliki ambisi tertentu. Walaupun setamat SMA pernah bekerja sebagai sales, namun karena masih sering mendapat uang dari sang ayah, dia pun tidak serius dalam bekerja dan lebih sering bermain-main. Untuk bersantai, Hocol bahkan pergi memancing selama berhari-hari atau clubbing dengan dikelilingi para gadis yang tertarik dengan ketampanan serta keramahan pemuda itu. Melihat sang putra kesayangan hanya bermalas-malasan, sang ayah pun memberinya pelajaran dengan memotong uang sakunya. Namun hal ini belum berhasil membuat Hocol sadar dan tetap menjalani gaya hidup mewah serta pesta pora setiap hari. Dan dalam sekejap mata, pemuda itu telah berhutang sebanyak 460 juta baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini membuatnya setiap hari didatangi oleh dep kolektor dan karena tidak tahan lagi, dia pun mengadu pada orang tuanya. Namun Ali Ali membantu dengan tegas ayahnya menolak permintaan tersebut dan menolak memberinya uang sepeserpun. Karena tidak punya pilihan lain, Hocol pun harus menghadapi masalahnya dengan mengajukan kebangkrutan. Yang setelah melewati proses hukum dan tercapai kesepakatan, Hocol diwajibkan mencicil hutang tersebut sejumlah sembilan juta setiap bulannya. Setelah kejadian tersebut, perlahan Hocol mulai banyak berubah. Hocol yang dulunya tidak suka bekerja keras, kali ini mulai bekerja di perusahaan ayahnya dan kembali menata kehidupan seperti yang diharapkan keluarganya. Selain memiliki pekerjaan yang stabil, Hocol pun resmi berkencan dengan seorang gadis sebut saja bernama Ana. Pada satu hari ketika Hocol dan teman-temannya sedang hangout di sebuah tempat karaoke, saat berjalan di lorong, dia melihat seorang wanita cantik bernama Sojong. Hocol yang merasa tertarik mendekati wanita itu yang datang bersama teman-temannya. Dan dalam waktu singkat, keduanya menjadi sangat akrab. Sehingga Hocol pun mengajak para wanita itu untuk bergabung di ruangannya dan menghabiskan sepanjang malam sambil bersenang-senang. Selama beberapa bulan ke depan hubungan mereka terus berlanjut. Hocol seringkali menghubungi wanita itu hingga akhirnya memutuskan hubungan dengan Ana dan memulai hubungan baru dengan Sojong. Sojong yang berusia setahun lebih tua bekerja sebagai perawat. Selain cantik, wanita itu juga ramah dan mudah bergaul. Sehingga Hocol sering membawanya saat hangout bersama teman-teman bahkan keluarganya. Keluarganya menerima wanita itu dengan hangat dan sering mengundang Sojong dalam beberapa acara keluarga. Mereka bahkan mendesak keduanya untuk segera menikah yang permintaan tersebut belum bisa dikabulkan oleh Hocol. Pada Sabtu malam di tanggal 12 Oktober 2018, sekitar jam 22.30, Hocol dan Sojong cek in di sebuah motel dan menginap di kamar lantai 5. Setelah berada di dalam kamar, tidak tampak seorang pun yang keluar masuk dari sana. Keesokannya di waktu menjelang tengah hari, seorang petugas kebersihan yang bertugas di lantai tersebut menyadari jika tamu di kamar itu. Sejak cek in tidak pernah tampak keluar kamar. Suasana kamar juga hening seolah tidak ada aktivitas apapun. Dan karena merasa khawatir, wanita itu pun mengetuk pintu beberapa kali sambil bertanya apakah mereka baik-baik saja. Selang beberapa waktu setelahnya, dari luar pintu dia mendengar suara samar seorang wanita yang meminta bantuan. Dengan menggunakan kunci cadangan, dia pun segera membuka pintu dan kaget ketika melihat kondisi kamar berantakan dengan noda darah di selimut serta lantai. Hocol tempat berbaring kaku di tempat tidur, sedangkan Sojong yang sangat lemah terlihat sudah dalam keadaan setengah sadar. Dan dengan panik, wanita itu pun menghubungi pemilik motel yang segera menghubungi polisi. Polisi yang tiba pada jam 11.40 memastikan jika Hocol telah meninggal dan melarikan Sojong ke rumah sakit. Namun saat melakukan penyidikan, mereka menemukan banyak kejanggalan di kamar tersebut. Di sana terdapat botol obat, jarum suntik, serta kantong infus yang tergantung di dinding dan sebelumnya dipasang ke tangan Hocol. Tiga jam kemudian ketika Sojong berhasil diselamatkan, dokter mengizinkan polisi untuk menanyai wanita itu. Saat itu, Sojong mengaku jika mereka berdua telah berencana untuk melakukan bundil bersama-sama. Menurutnya hal itu dilakukan karena Hocol yang sedang stres, tidak tahan akibat dikejar-kejar oleh para dep kolektor. Dan Sojong bersedia ikut mati karena rasa cintanya pada pemuda itu. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika Hocol meninggal akibat keracunan beberapa jenis obat serta kandungan anestesi dalam jumlah sangat tinggi. Obat yang sama juga terdapat dalam tubuh Sojong, hanya saja jumlahnya lebih kecil daripada yang ada di tubuh Hocol. Jika melihat hasil otopsi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang berencana bundir. Namun keluarga Hocol tidak percaya jika putranya sedang stres dan ingin mengakhiri hidupnya. Menurut keluarganya, Hocol adalah pemuda optimis. Walaupun sedang terlibat hutang, namun selama ini dia selalu mencicilnya dan tidak pernah bermasalah dengan dep kolektor. Bagi mereka, Hocol tidak melakukan bundir, melainkan telah dibunuh oleh Sojong. Karena jika keduanya berniat bundir, mengapa hanya Hocol yang meninggal dan di tubuh Sojong hanya memiliki kandungan obat yang jauh lebih rendah? Karena hal ini, mereka pun menuntut polisi untuk menangkap wanita itu. Walaupun polisi mencurigai hal yang sama, namun karena belum cukup bukti, saat itu mereka masih belum bisa menangkapnya. Polisi yang melanjutkan investigasi, mendatangi apartemen Sojong dan menanyai tuan tanah pemilik gedung tersebut. Dari sang tuan tanah lah, mereka mengetahui, jika ketika wanita itu menyewa apartemen di tahun 2013, dia tinggal bersama pacarnya sebut saja bernama Kim dan orang-orang mengira bahwa keduanya telah menikah. Namun saat polisi memperlihatkan foto Hocol, sang tuan tanah sangat kaget dan mengatakan, jika pria di foto itu, bukanlah pria yang tinggal bersama Sojong. Penyidikan pun berlanjut dengan menanyai orang-orang di sekitar, yang menurut para tetangga, mereka tidak pernah sekalipun melihat Hocol, baik di sekitar lingkungan ataupun di apartemen Sojong. Hal ini dibenarkan oleh pemilik warung makan yang berada di area tersebut. Wanita itu memastikan, jika pria yang sering diajak Sojong makan di tempatnya bukanlah Hocol. Dia sangat yakin, jika pria itu kekasihnya karena keduanya terlihat mesra. Karena hasil penyidikan yang membingungkan, polisi pun kembali menemui Sojong yang masih dalam perawatan dokter. Namun ibu Sojong sebut saja bernama Yeon, seketika marah-marah serta melarang polisi saat akan menanyai putrinya. Yeon mengaku mendapat tekanan mental karena kejadian tersebut, dan tidak mau putrinya yang masih dalam masa pemulihan, harus bertemu polisi yang hanya akan membuat kondisi Sojong makin memburuk. Namun polisi mengabaikan larangan dan tetap menanyai Sojong. Ketika polisi menanyai tentang pria yang tinggal bersamanya, walaupun Sojong mengaku, jika pria itu adalah kekasihnya yang telah bertahun-tahun dipacarinya, tetapi dia juga mengaku sangat mencintai Hocol hingga rela mati bersama. Yang bagi polisi, jawaban ini sangat tidak masuk akal. Untuk memastikan kecurigaan mereka, polisi pun kembali menanyai semua orang yang mengenal Hocol. Yang dari semuanya, mengatakan jika Hocol tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin bundir. Menurut mereka, Hocol tidak mungkin stres akibat hutang, karena sejak dua tahun belakangan, pemuda itu telah bekerja keras untuk mencicilnya, yang dalam waktu dekat semua hutang-hutang tersebut akan segera lunas. Bahkan salah seorang sahabatnya, mengatakan jika Hocol adalah orang yang mencintai kehidupan dan suka bersenang-senang, sehingga sangat mustahil jika pemuda itu pernah berfikir untuk mengakhiri hidupnya. Walaupun dulunya anak bandel, namun saat itu Hocol telah banyak berubah dan menjadi pemuda dewasa yang bertanggung jawab. Bahkan sehari sebelum kematiannya, Hocol memberitahu sahabatnya bahwa dia mendapat uang dari ayahnya sejumlah 120 juta dan ingin mentraktir semua teman-temannya. Berdasarkan semua keterangan tersebut, polisi meyakini jika Sojong mengajak Hocol ke hotel dengan niatan untuk membunuh pemuda itu. Terutama ketika mereka menemukan rewayat panggilan di ponsel wanita itu saat menghubungi nomor panggilan darurat. Ketika panggilan tersambung, Sojong tidak bicara sepatah katapun. Operator hanya mendengar suara erangan dan wanita itu pun memutuskan panggilan. Tidak lama setelahnya, Sojong pun mengirim pesan SMS yang meminta bantuan. Namun yang menjadi perhatian polisi bahwa untuk seseorang yang sedang sekarat, tulisan yang diketik Sojong sangat rapi, serta tidak ada satupun kata yang salah eja. Berkat bantuan forensik, mereka berhasil menyimpulkan kejadian di malam itu. Sojong membawa Hocol check-in ke hotel yang di sana dia menipu Hocol. Dengan iming-iming akan diberi suntikan vitamin untuk kesehatan tubuh yang ternyata isinya merupakan obat bius yang bisa membuat seseorang tertidur dalam waktu 12 jam atau meninggal jika diberi dalam dosis melebihi aturan. Saat Hocol tidak sadarkan diri, Sojong pun memasang infus yang berisi kandungan obat lain dalam dosis tinggi. Walaupun saat ditemukan keduanya sama-sama di infus, namun setelah diperiksa forensik, mereka memastikan bahwa saat itu, Sojong tidak benar-benar memakai infus dengan baik, yang tentunya bertujuan agar cairan obat yang masuk ke tubuhnya masih dalam jumlah aman. Wanita itu dengan sengaja telah mengatur TKP agar terlihat seperti sepasang kekasih yang tak pernah ingkar janji dan sepakat untuk sehidup semati. Dia bahkan membuat dirinya terlihat sebagai korban yang beruntung berhasil diselamatkan setelah kehilangan pria yang dicintainya. Polisi berasumsi jika motif Sojong melakukan hal itu akibat rasa cemburu atau ingin menguras harta pemuda itu. Dan Hocol tentu saja percaya akan diberikan suntikan vitamin karena selain Sojong seorang perawat, wanita itu sebelumnya juga pernah beberapa kali memberikan suntikan vitamin untuk ketiga saudari Hocol. Tujuh bulan kemudian polisi pun resmi menangkap serta menginterogasi Sojong yang membantah telah membunuh kekasihnya dan semakin bersikeras jika mereka melakukan bundir. Saat itu dia mengakui jika obat-obatan tersebut berasal dari rumah sakit tempatnya bekerja sebagai asisten perawat tiga tahun sebelumnya. Namun dia berhasil selamat karena di saat separuh sadar tiba-tiba jarum infusnya terlepas. Dengan bertingkah seolah yang paling tersakiti, dia justru menyalahkan dirinya sendiri karena berhasil diselamatkan. Namun saat diminta melakukan tes kebohongan, dengan cepat wanita itu menolak tanpa mau menjelaskan alasannya. Dalam masa-masa ini polisi memeriksa ponsel milik Sojong yang di sana selama dua minggu sebelum kejadian tidak ditemukan percakapan yang membahas tentang bundir. Percakapan di antara keduanya tampak biasa saja seperti pasangan pada umumnya. Hingga satu waktu di dalam percakapan lainnya, dengan berbagai alasan Sojong tampak berkali-kali, berusaha meminta semua informasi pribadi Ho Chol, termasuk nomor KTP, nomor rekening bank, serta pin ponsel. Selain hal tersebut, Sojong terlihat sangat posesif dengan mengawasi kemana dan apa yang dilakukan pemuda itu. Dia bahkan menguntit untuk memastikan apakah Ho Chol tidak hangout dengan wanita lain. Salah seorang sahabat Ho Chol bahkan memberitahu polisi jika pemuda itu tidak pernah berniat untuk menikahi Sojong karena sifat posesifnya. Hal ini membuatnya tidak nyaman dan ingin putus saja. Dalam riwayat chat lainnya, polisi juga menemukan jika penyebab Sojong menjadi posesif karena Ho Chol pernah ketahuan mentransfer uang pada beberapa orang wanita. Walaupun Ho Chol telah memberikan alasannya masuk akal, namun Sojong yang tidak percaya, justru semakin ketat mengawasi sang kekasih yang merupakan ATM berjalannya. Dengan adanya bukti baru, polisi pun memastikan jika motif pembunuhan tersebut adalah karena rasa cemburu, posesif, dan juga harta. Sojong menggunakan ilmunya dalam dunia medis untuk membunuh sang kekasih dengan obat-obatan yang berkedok untuk melakukan bundir bersama-sama. Dalam persidangan awal, Sojong terancam hukuman penjara seumur hidup. Namun pada 24 April 2020, wanita itu difonis dengan hukuman penjara selama 30 tahun. Sesaat setelahnya, Sojong pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan tinggi. Merasa tidak puas, dia pun kembali mengajukan banding ke makamah agung yang juga kembali ditolak. Setelah kejadian tersebut, Saudari Hocol mengatakan, jika hingga kapanpun keluarga mereka akan sulit untuk pulih setelah kehilangan satu-satunya putra mereka. Dan menurutnya, Sojong yang seharusnya menjadi malaikat penyelamat justru berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Terima kasih telah menonton! Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, Thank you, love you, have a nice day, and then, See ya!